Halo, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menginstall Oracle Java 7 di Ubuntu 16.04 di komputer saya. Nah ini adalah komputer yang saya pakai, Ubuntu 16.04 Xenial i5 RAM 4GB. Oke berikutnya, saya sebenarnya hanya mengikuti tutorial di internet, saya hanya melakukan copy, apeteket install default JRE. Oke, saya paste disini. Oke, dia bilang sudah terbaru, news, already news. Oke berikutnya, saya copy yang default JDK. Oke, ini saya paste, dia minta 41 MB untuk spasenya. Oke, running, maka dia akan proses install. Iya, itu nanti URL-nya saya paste di bagian introduction dari video saya. Silahkan Anda menuju websitenya langsung, kemudian ikuti saja step by step dari tutorial yang di sana. Karena saya hanya mengikuti saja. Semoga tidak ada masalah. Oke, still processing, jangan lupa nanti untuk subscribe and like button. Kalau Anda suka dan ingin mengikuti tutorial dari saya tentang apa saja di dunia informasi teknologi dan blog dari keseharian saya. Oke, sudah selesai, almost what's next. Ini lagi extract. Oke, done. Berikutnya adalah installing the oracle JDK. Nah, ini dimasukkan URL-nya. Paste, enter. Enter. Kemudian, sudo apt-get update. Kemudian, setelah update, nanti baru install oracle java. Kalau mau 8, 8, 9. Nah, ini terserah Anda mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau. Yang mau 8 atau 9, silahkan Anda pilih. Nah, disini dijelaskan bahwa this is the latest stable version of java at time of writing. Ini ditulis tanggal 2016, April 23. Sekarang 2017. Saya belum tahu apakah saya memakai 9. Sebenarnya, kita lihat dulu. Latest stable release java oracle. Java 8 masih stable release. Kayaknya, oke, kalau begitu saya akan memakai versi 8 saja. Kemudian, paste. Yes. Oke. Oracle Binani License. Nah, ini untuk kalau pakai mouse nggak bisa ya. Anda harus memakai tab untuk memindahkannya ke OK. Tapi sepertinya ini sudah terselek OK. Nah, ini baru Anda bisa memakai tab. In order to install this package, you must accept license. Oke, yes. On the process. On the process. Okay. Okay. masih proses oke oke nah ini dia lagi proses update nah ini size nya 181 M Mega saya gak tau apakah ini cepat atau enggak sebaiknya kalau gak cepat nanti saya pause dulu videonya sampai prosesnya komplit di 90an oke saya pause dulu supaya gak wasting time oke sepertinya dia sudah selesai proses download nya on progress progress installing ya oke dan oracle 8 sudah set by default kemudian proses instalasinya sudah selesai oke ini alamat url nya digital ocean nah ini nanti saya copy aja link nya saya paste untuk teman teman yang mungkin tinggal mau copy paste oke begitu caranya proses install instalasi java di 16.04 ubuntu oke terima kasih sudah menonton semoga ada manfaatnya sampai jumpa di video saya yang lain and see ya and bye 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 Terima kasih.